Dikisahkan sebuah cerita horor legendaris di Indonesia yang diperankan oleh Susana Dikisahkan sebagai seorang gadis kembang desa yang sangat Sangat cantik jelita Namun pada akhirnya dijodohkan dengan seorang kakek tua berbau tanah Dengan hati busuk dan kasar dan sangat membagongkan Tapi ternyata istri pertama dari kakek tua bangka busuk itu Meresak ini dengan Susana Dan akhirnya menggunakan ilmu hitam Untuk menyampai Susana Dan dari sini lah kisah horor itu dimulai Inilah kisah Susana Dan dari sini Ini buat un must! Sjilak tabu tayloga bukan pomp tau! Pon tau! 130 Ikanngンンン Eh, taruh dicil aja, Lek. Dan lalu besar, Lek. Itu terlalu gede. Itu kok bukan dari lawatan, kalau saya tak tahu kayak gitu. Ayah, kamu ambil. Jadi serius, lu beneran susananya? Sebenarnya, aku bukan susana. Bukan susana? Lu siapa? Aku... susanit. Buat stres lama-lama, ini baru lupa di lho. Buat stres lama-lama, Ya ampun, aku sampai lupa, masih dia sedang bertanding. Aku harus pergi melihatnya. Mas Ria? Ya? Olehkah aku katakan sesuatu kepadamu? Hmm? Katakannya? Ngomong gak lo? Kat wajib meranin ini, itu, pendalaman peran susana. Susana gak segitunya juga kali? Oh iya juga sih. Tadi, Mas Ria bertandainya sangat jantan. Aku Sambil merasa cerak-cerak di hatiku, Mas Ria. Ya, harus jantan. Harus menang. Karena pasarku datang menonton. Mas Ria, cinta aja. Aku ke salto nih. Aku ke salto nih. Aku ke salto nih. Gue gue bukin loh ya. Bener-bener gue gue bukin nih. Maaf, Mas Ria. Aku sangat badan membabungkan. Eh, terus, Mas Ria, kambingmu mana? Itu di belakang. Kok bukannya bikin emosi ya, Mas Ria? Soalnya dia itu perkawinan silang antara kambing dengan kamburu Majalengka. Begitu ya, Mas Ria. Kau harus bayar hutang sekarang juga kepada Raden Aryo. Itu ada apa, Mas Ria? Terus saya bilang melihatnya, Mas Ria. Aduh. Cepat bayar hutangmu ke Raden Aryo. Sekarang. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semua yang ada di sini. Ada yang bilang, Dari kambing, Bapak-bapak, Bapak-bapak, Bapak-bapak sedap. Jadi itu itu goyang. Aku cuman silang. Bapak kurang berendam. Bapak itu bergoyang. Jangan marah. Maafkan. Apa ini? Keluarga kita hancur, Nak. Hancur gara-gara bapakmu. Bapak-bagaimana, Bu? Aduh. Bapak-bagaimana, Bu? Aduh. Bapak-bagaimana, Bu? Sampai kali ya, Dih. Kenapa begitu sekali mukamu? Jelek, ya? Maksudnya bagaimana, Bu? Saya tidak mau mati. Bapakmu. Bapakmu, Susani. Bapak tidak lebih pikir sama kelakuan ini, Bapakmu. Maafkan, Bapak, Nak. Hei, Susani. Bapakmu ini menggadaikan sertifikat rumah, tanah, kebun, dan ternaknya karena dia kalah dalam taruhan sabung ayam. Jadi cepat serahkan semuanya dan bayar hutangmu ke Raden Aryo. Bapak, hutang? Tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu, beri kami waktu. Berhenti. Begini saja. Ambil kambingku ini sebagai tiket baik. Dan tunggulah sampai keluarganya mampu melunasi hutangnya. Masul ya, Masul. Jangan. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu, Masul ya. Kambing berwajar bikin emosi ini. Adalah, gak bukan untuk pernikahan kita, Masul ya. Tidak, Susani. Ini adalah jalan terbaik agar keluargamu tetap terlindungi. Mana kambingnya? Ini? Terus, saya pengen gue tonjok tuh kambing. Tidak ada. Kami tidak terima itu. Raden Aryo berpesan. Jika kau tidak bisa membayar hutangmu hari ini, maka Susani harus ikut bersamaku. Dan harus didikahi oleh Raden Aryo. Sehingga hutangmu dianggap lunas. Tidak. 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 Aku tidak mau. Ibu. Bapak. Aku tidak mau. Aku ini berdikah dengan Masul ya. Aku tidak mau berdikah dengan kandek-kandek. Tidak mau. Masul yang kau lindungi aku, Masul ya. Tolong. Baik, Susani. Kau mundur saja. Aku akan melawan ya. Yaaat. Eh, cuman pangsi. Susani. Lagi bertang? Ya, ya. Lagi bertang. Begitu kayaknya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ayo cepat ikut. Cepat. Susani. Tidak. Tidak. sudah nih berhenti menangis seperti itu seperti kecua terjepit sakit leh aku menikahi bukan ada alasan tiang atau tempel aku cabut karena istri pertama aku tidak dapat memberiku keturunan jadi kau lah orang yang aku pilih untuk memberiku keturunan itu di belakang ini berhenti menangis ini berhenti menangis ini menangis aku dikacangin ini istri baru suami aku kamu sengaja ya mas pilihan muda karena kamu cinta kan sama dia cinta kan aku sudah jelaskan kan kalau aku hanya menikahi dia untuk keturunan oh nyindir-nyindir aku nih mas karena aku gak bisa hamil dan ngasih kamu keturunan begitu sudah dibahas lagi tidak usah dibahas lagi ya bapak hantam bapak hantam seru nih aku suka perebutan ayo ayo bapak hantam ayo sekarang kamu keluar dulu saya ingin berbicara dengan susani aku juga mau keluar hei siapa yang mencoba keluar ayo ayo apa ayo itu utro apa itu apa itu apa itu menikah lihat saja susani aku akan menyantet kamu berani banggata berani-beraninya dia membuat suamiku jadi cinta dematnya apa saja hidupmu akan berakhir susani berani-beraninya dia membuat suamiku jadi cinta berani-beraninya dia membuat suamiku jadi cinta berani-beraninya dia membuat suamiku jadi cinta berani-beraninya dia bah dukun bah dukun tolong juga saya yang sedang mabuk kecinta sama si lelah anak kekepangan ada syah yang membuat tanganku terigina-gina bah dukun ada perlu apa kau mencariku begini bah dukun sebelum saya menjelaskan maksud dan tujuan saya bolehkah saya bertanyaan bah dukun katakanlah bah dukun ini adalah dukun di parodi film masa endemir dan ustazah di parodi baby kan itu saudara kembar saya saudara kembar saya jadi bukan saya bukan saya bukan saya oh saudara kembarnya oh mirip banget soalnya masa saya jadi dukun sudah tobat terus jadi dukun lagi kan tidak masuk akal saudara kembar saya di keluarga mabah dukun ini profesinya menjajal tentang perdukungan aja ya berarti begitulah kehidupan hey kenapa mau malah interview saya cepat sebutkan tujuanmu apa datang kesini oh iya mohon maaf pak dukun aku duta jigong lai Everybody mau ini melayang aku kesini karena sebuah tujuan sangat penting aku ingin menyantet istri mudah dari suamiku astagfirullahaladzim kau ingin menyantetnya kenapa aku sakit hati mbak aku sakit hati dan cepuru jelos sama dia karena sejak ada dia perhatian suamiku terfokus pada dia dan melupakan istri berkaratnya aku sakit hati sakit hati sampai rambutku aja ini mau rotok rasanya he saking sedihnya ya sorry 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 ustaz ya he mbak dukun maaf 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 jadi bagaimana mbak dukun solusinya agar rasa sakit hati dan cemburku ini terbalaskan boleh aku akan menyantetnya tapi dengan satu syarat apaan tuj syaratnya adalah check out kan saya ini makanan-makanan viral yang di tiktok eh saya mau sekali coba saya penasaran oke oke nanti aku check out nanti aku check out soalnya aku juga belum coba sih jadi sekalian kan baik saya setuju mbak dukun yeay happy happy kiowa tapi pastikan dia meninggoy meninggoy baik saya pastikan dia akan metong meninggoy kita mulai saja baik mbak dukun lakukan yang terbaik kenapa ya malam ini rasanya perutku jadi sama tidak enak ini kenapa kenapa cepat ini sakit sakit jawab jawab selamat menyesal ada apa mbak dukun Zizani kentut Beraknya keluar, Badukun Sedikit Sedikit? Oh, sedikit Oke, oke, lanjut, Badukun Eh, lanjutkan Otak telepon T Mari Adukuh malanya atap oh, film aslinya memang ke gitu ya op, disantai terus pindah ke punggung hadirnya oh, gitu oh, gitu eh, bentar, bentar enak-nya so bakso misi neng bang bakso nya bang kayaknya tadi itu bukan manusia tadi itu apa ya sudah habis sudah habis coba dicap dulu bang itu apa saya bilang kamu beli bang baik neng saya cek sekarang neng pesan 10 mangkok 10 cuma neng aja sendiri yang makan baik neng ini neng silahkan neng saya pamit dulu neng mangkoknya diambil aja bang iya neng sudah habis sudah habis sudah habis pesan lagi 10 mangkok tapi sudah habis neng beneran sudah habis neng coba dicap dulu bang ada lagi ini 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 saya hanya orang kecil neng jangan sakiti saya susani susani hentikan susani ini kau menyakiti banyak orang mas surya kenapa kau seperti ini susani kenapa aku disakiti mas surya sama dia maafkan aku maafkan aku aku du teji kongkai hahaha oops eh tidak 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 aku aku hilang aku terbakar cemburu melihatmu sangat diperhatikan oleh suamiku sedangkan aku tidak pernah lagi diperhatikan susani maafkan aku eh enak 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 kau pantas mendapatkan itu Kenalkan atap-natap saya Saya cuma kakek-kakek Menurut Lodge Kenapa gue letakin Lodge Bikir Eh ya sudah Saya meninggoy saja Itu dong Yaudah sih Semua denganku terbalaskan Susah nih Mas Surya Tolong nantikan Tolong Kau sudah menyakiti banyak orang Kembalilah ke asalmu Aku turun dulu ya Mas Surya Aku Sungguh sangat menyesal Atas apa yang terjadi padamu Susahni Aku tidak bisa menjagangmu dengan baik Tidak Mas Surya Tidak Ini bukan selain kamu Mas Surya Ini bukan selain kamu Aku hanya dikelilingi orang-orang Orang berhenti busuk Orang berhenti busuk Aku Terus nanti dia kembali deh Ke alamnya Gitu gak sih konsepnya Agak gede sih memang Tapi Tidak ada pilihan lain Susahni Kita harus melakukan ini Agar kau Tidak gentayangan lagi Dan tidak menyakiti banyak orang lagi Ayo Kau harus kembali ke alamu Susahni Ini sangat banyak bagiku Mas Surya Tapi Aku akan kembali Ini sangat aku Menyampaikan versi cintaku Pada kamu Mas Surya Tutupan jangan diri kamu Baik-baik ya Di sini Sangat banyak manusia yang jahat Sangat banyak Tunggu aku ya Sangat banyak Cepat atau lambang Aku pasti akan menyusup Salah tusuk ya